Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Kandang & Talk Pada kesempatan kali ini Tepatnya pada sore hari Tanggal 18 Oktober tahun 2021 Harinya hari Senin ya Nah ini ada request kemarin Yang menanyakan Bang lama nih kangen sama topi Bulatnya Nah ini kebetulan saya Memakai topi ya Ini yang udah lama kemarin gak tau kemana Pada kesempatan Sore hari ini Saya akan Memperlihatkan video Tentang Pembelian Pakanpur Yang terbaik Untuk ternak kita Tadi Sebelum Pulang ke rumah Jadi Sehabis pulang kerja Mampir ke beberapa Toko ternak Untuk membeli Pur Yang nantinya Untuk Anak-anak meri Yang usianya sudah Mengincak sekitar Tiga minggu Tapi disini Saya hanya akan memberikan beberapa Tips untuk teman-teman Dalam Pembelian Pakan Yang berbentuk Kemasan Disini Saya tidak Ingin Memocokkan Beberapa Toko ternak Atau si penjual Tapi di video kali ini Saya hanya akan Menjelaskan Atau Memperlihatkan Pakanpur Mana yang Paling terbaik Tentunya Dengan Sample ini Yang tadi Saya beli Tiga macam Sample Pakanpur Bentuk kemasan Nantinya Kita Perbandingkan Kita Dicoba juga Memakai air Mana yang Lebih bagus Tentunya Teman-teman ini Penasaran Video ini Saya buat Karena Beberapa Yang lalu Bahkan Banyak Dari teman-teman Yang Mempertanyakan Atau Berkelukesah Di kolom Komentar Yang ada di Youtube saya Itu Bang Kenapa Saya sudah Memberikan Pakan Anakanetok Dengan Kulkur Tetapi Pertumbuhannya Juga Masih Masih Jelek Intinya Tidak Maksimal Nah Ini Yang Mungkin Teman-teman Harus Lebih Cermat Dan Lebih Mengetahui Purmana Atau Merak apa Yang mungkin Lebih baik Kita gunakan Untuk Entok-entok Kita Langsung Saja Biar Tidak Kelamaan Dan Tidak Penasaran Lagi Langsung Kita Cek Ketiga Kemasan Ini Ini tadi Tiga Kemasan Yang Saya beli Yang Pertama Ini Kemasannya Ya Juga Bisa Dikatakan Bagus Laya Ini Cuma Disini Warna Agak Kuning Ya Nanti Kita Coba Lajak Langsung Yang Kedua Ini Juga Bentuk Kemasan Ya Bentuk Kemasannya Juga Cukup Bagus Yang Ketiga Jelas Ini Kemasan Bisa Dikatakan Fabrikan Resmi Mungkin Atau Gimana Ini Harganya Cukup Mahal Langsung Saja Kita Perbandingkan Satu Satu Dan Kita Tentukan Mana Yang Terbaik Untuk Pakan Ternak Kita Langsung Saja Lanjut Ke Video Jangan Skip Biar Rasa Penasaran Teman Teman Semua Terjawabkan Disini Jadi Lebih Mantap Dalam Berternak Langsung Saja Disini Saya Sudah Menyiapkan Tiga Gelas Mika Untuk Proses Uji Coba Pakan Ternak Yang Pertama Kita Uji Coba Dulu Yang Ini Dulu Ya Teman Teman Yang Warnanya Agak Kuning Kita Coba Dulu Perbandingannya Untuk Bau Gelas Baunya Agak Bahasa Kalau Tegal Itu Apek Jadi Tidak Berbau Tepung Kitan Atau Berbau Amis Amis Ya Jelas Ini Untuk Warna Ini Lebih Cenderung Ke Kuning Kuningan Langsung Kita Coba Di Gelas Pertama Ini Kita Masukkan Sebagai contoh Saja Ya Ini Kita Tuangkan Air Sedikit Aja Yang Kedua Ini Gelas Kedua Kita Masukkan Pur yang Tadi Pembelian Nark Yang kedua Ini Kemasan Yang kedua Kalau Kemasan Kedua Ini Kita Cek Dulu Dari Baunya Kalau Baunya Ini Sedikit Ada Bau Amis Atau Bau Ikannya Ya Untuk Bahannya Ini Beberapa Banyak Butiran Butiran Jagung Mirip Jagung Ya Ini Seperti Ini Ya Kita Masukkan Lagi Dua Comot Cukup Ya Dua Ini Warnanya Juga Tidak Terlalu Kuning Ini Agak Semu Coklat Caramel Ya Kita Tuangkan Lagi Teman Teman Kasih Air Secukupnya Saja Dan Yang Yang Ketiga Ini Mungkin Kemasan Dari Petek Atau Apa Ya Kita Coba Buka Jelas Disini Baunya Wangi Dan Bau Ikannya Cukup Terasa Bau Tepung Ikan Untuk Butir Ini Lebih Halus Lebih Lembut Dan Banyak Jagung Jagung Ya Teman Teman Kita Langsung Saja Cek Dengan Pakai Air Kemudian Kita Duk Ya Teman Teman Bisa Lihat Perbedaan Antara Ketiganya Kalau Yang Ini Yang Pertama Ini Warnanya Cenderung Lebih Kuning Ya Seperti Ini Dan Ini Tadi Untuk Butir Baunya Kurang Enak Tidak Ada Bau Kepung Ikannya Dan Tidak Ada Kelihatan Butiran Butiran Jagung Padahal Untuk Pakan Tenak Itu Untuk Unggas Misal Itu Kualitasnya Dalam Beberapa Persentase Itu Jagung Lebih Unggul Dalam Komposisi Pakannya Ya Jadi Jagung Itu Lebih Dominan Dalam Bentuk Pakan Apapun Khususnya Untuk Ternak Unggas Dan Ini Yang Kedua Tadi Sedikit Berbau Tepung Tepung Ikan Atau Ikan Dan Putiran Jagung Agak Sedikit Ada Kelihatan Dan Ini Yang Ketiga Ya Ini Tadi Putirannya Lembut Baunya Juga Wangi Dan Bau Ikannya Juga Terasa Tentunya Untuk Masalah Harga Yang Jelas Dari Ketiga Ini Harga Yang Bungkus Nomor Tiga Ini Harganya Paling Mahal Kalau Yang Dua Ini Di Kisaran Toko Ternak Itu Harganya Relatif Sama Sekitar 8000 Rupiah Per Kemasan Tetapi Secara Kualitas Jelas Lebih Bagus Yang Nomor Dua Jadi Dari Bahannya Juga Warnanya Tidak Terlalu Kuning Dan Banyak Butiran Butiran Jagung Tentunya Ditambah Juga Dengan Bau Ikan Yang Lebih Menyengat Untuk Yang Pertama Ini Sudah Baunya Tidak Enak Warnanya Juga Terlalu Kuning Dan Dalam Kemasan Ini Juga Tidak Ada Yang Namanya Butiran Butiran Jagung Tidak Terlihat Tidak Seperti Nomor Dua Dan Nomor Tiga Nah Disini Saya Juga Memperbandingkan Butiran Butiran Yang Masih Kering Ini Bungkus Yang Pertama Tadi Dengan Harga Juga Rp8.000 Ini Bungkus Yang Kedua Harganya Sama Sekitar Rp8.000 Dan Ini Adalah Bungkus Yang Ketiga Yang Harganya Sekitar Rp11.000 Dari Dari Ketiganya Teman Teman Bisa Lihat Disini Warnanya Lebih Kuning Tadi Yang Saya Katakan Pasti Uji Coba Dengan Air Dan Butiran Butiran Ini Tidak Ada Butiran Semacam Butiran Jagung Padahal Untuk Unggas Itu Dikomposisi Bahan Pakanya Jagung Lebih Di Utamakan Dan Ini Butiran Kedua Bungkusan Kedua Ini Banyak Ada Sedikit Butiran Butiran Jagung Teman Teman Bisa Mungkin Lebih Jeliliat Kalau Dari Saya Sendiri Ini Kelihatan Antara Jagung Dan Butiran Butiran Purnya Seperti Ini Dan Ini Yang Bungkus Ketiga Ini Jelas Nampak Kelihatan Butiranya Juga Lebih Halus Dan Jagung Lebih Nampak Bisa Ditentukan Sendiri Dari Ketiganya Mana Yang Lebih Terbaik Kalau Saya Pribadi Minimal Saya Itu Memakai Produk Yang Kedua Dan Untuk Usia Yang Pertama Saya Usia Satu Hari Sampai Sekitar 20 Hari Saya Memakai Bungkus Yang Ketiga Karena Selain Lebih Lembut Unsur Jagung Dan Tepung Ikannya Lebih Terasa Dan Semua Ini Bertujuan Agar Ternak Kita Dalam Pertumbuhannya Itu Maksimal Mungkin Sedikit Video Dari Saya Ada Salah-salahnya Saya Mengucapkan Mohon maaf Dan Untuk Teman-teman Yang Sedang Mengguluti Budidaya Entok Jangan Sungkan-sungkan Untuk Berbagi ilmu Belajar Masalah pakan Dan Lain-lain Tentunya Agar Ternak Kita Lebih Maksimal Dalam Proses Pertumbuhan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertumbuhan Pertumbuhan Pertumbuhan